Oknum Guru Honorer berinisial MA 53 tahun di salah satu pondok pesantren di Koya Distrik Moratami Kota Jeepura menjadi pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap lima anak muridnya. Kapolresta Jeepura Kota, Kombespol, Dr. Victor Demakbon mengatakan lima korban salah satunya mengadu ke orang tuanya dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Atas aduan tersebut diterbitkan laporan polisi. Korban lima anak di bawah umur tersebut merupakan santri di salah satu pondok pesantren di Koya Distrik Moratami dan ditemukan dua alat bukti. Pelaku juga merupakan salah satu pengurus di pondok pesantren yang melakukan upaya pencabulan. Sementara pengakuan pelaku, pengakuannya dilakukan dari sejak awal bulan puasa hingga kasus ini terungkap. Kapolresta menegaskan untuk korbannya semuanya anak laki-laki. Sementara untuk hubungan yang dilakukan korban, berperan sebagai laki-laki dan pelaku sebagai perempuan. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh aparat kepolisian di mana diketahui dari pengakuan pelaku, pihaknya sudah bekerja di pondok pesantren tersebut selama satu tahun. Untuk korban, ini lima anak tentunya di bawah umur yang menjadi bagian atau tinggal di salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Koya. Dari hasil penyelidikan dan juga penyelidikan, kita bisa menemukan dua alat bukti diantaranya adalah pemeriksaan daripada saksi-saksi dan juga dari saksi korban. Nah, pelaku ini merupakan salah satu pengurus dari pesantren. Kemudian pelaku ini yang melakukan upaya pencabulan terhadap, sementara ini ada lima orang anak dari pesantren. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara, maksimal 15 tahun, sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap pelaku. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikorowa, JayaTV mengabarkan.